Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Muhammad Yasir, bersama Dinas PUPR Kota Jambi, menatangi lokasi banjir yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di Jalan Kasuari, RT 28, Kelurahan Pahlima, Kejamatan Kota Baru. Dalam peninjauan ini, penataan jalur air di kawasan tersebut akan dilakukan oleh PUPR Kota Jambi. Keluhan masyarakat terkait permasalahan banjir ini sudah dirasakan sudah cukup lama. Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Jambi dan Dinas PUPR Kota Jambi turun langsung melihat lokasi banjir yang berada di Jalan Kasuari, RT 28, Kelurahan Pahlima, Kejamatan Kota Baru pada Jumat 6 Januari 2023. Anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, mengungkapkan bahwa agar pemasalahan Rai Nasa ini dapat segera terselesaikan oleh Dinas PUPR Kota Jambi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemasalahan Rai Nasa. respon yang cepat terhadap keluhan warga dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi proses ini terselesaikan sementara itu kabib SDA PUPR Kota Jampi M Junius mengatakan bahwa Dinas PUPR Kota Jampi akan menata jalur air ini sehingga tidak terjadi lagi panjir di sekitar sini satu lokasi yang berada di RT2 845 merupakan Dapil Pak Yasir ya sini merupakan permasalahan lama sih sebenarnya kebetulan memang ini menjadi pusat praktik kita sekolah dan memang ada sesuatu saluran air yang belum tertata pada hari ini kita mengecek lokasi mudah-mudahan bisa segera kemudian daripada itu Ketua RT 28 Zakaria berharap agar permasalahan banjar yang berada di wilayah ini dapat sekradiatasi selama ini air yang melimpah dari SMA 6 itu melimpah ke rumah-rumah warga namun setelah daripada untuk penanggulangannya dari salah PUPR dan juga dari Anggota Dewan kami sebagai warga mengucapkan ribuan terima kasih Sandi Jek TV melaporkan